Intro Lakukan pemerintah provinsi Kalimantan Dimur termasuk angka-angka ya dan untuk melengkapi data ini kita perlu juga cross check dengan Bupati Kutai Kata Negara kita akan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur yang kesempatan pagi hari ini diwakili Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Ibu Dr. Yusniar Yuliana Nababan kami persilahkan kepada Bu Yusniar untuk terlebih dahulu memberikan gambaran mungkin secara angka-angka bagaimana kondisi Kalimantan Timur di hingga akhir tahun 2020 dan outlook kita di tahun 2021 mendatang seperti apa kami persilahkan Bu Yusniar Baik terima kasih moderator Mas Diji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang Terima kasih selamat pagi semua yang terhormat di sini Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota Yang saya hormati seluruh Secretary Sumber serta peserta webinar sesakai bahwa kita sedang hari ini memikinkan kami untuk menyampaikan pertama-tama mungkin permohonan maaf dari Bapak Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur Beliau Suyogianya hadir di sini untuk menyampaikan materi, akhirnya halangan karena ada penugasan sehingga beliau menugaskan kami selama kepala bidang raca dan menganalisis sertifik untuk menyampaikan. Bagaimana suaranya? Ini agak putus-putus, tapi mungkin sambil kita coba pelan-pelan mungkin mudah-mudahan juga semakin baik ini. Baik, saya lanjutkan, izinkan saya untuk melakukan screen share ya. Sebetulnya apa yang akan kami sampaikan, tadi telah disampaikan juga sebagian oleh Pak Asuhin sebagai selaku kepala Bapak Pedagia terkait dengan data-data. Jadi mungkin ini sedikit siaran ulangan, tetapi ada semacam cerita dari angka-angka yang memang telah kami rilis, yang mungkin juga seluruh Bapak Ibu peserta di sini sudah memantaunya ketika kami melakukan list. Mungkin akan kami bagikan kembali di sini untuk bisa memahami lebih rinci lagi. Baik, Adit tolong untuk dilakukan share screen. Oke, jadi mungkin kami sedikit bercerita, apakah BPM BPS melakukan penyukuran atau memotor kondisi suatu wilayah, kinerja, penerjaan kinerja, baik itu di otomatis maupun dari sisi sosial atau sosial. Nah, ketika saya melihat judul acara gitu ya, Outbook memang sedikit menara gitu ya, Outbook apa ya, ada batang perluangan BPS gitu ya, karena BPS ini tugasnya apa ya, sebagai, artinya apa yang sudah terjadi, mungkin tidak melihat ke depan. Tetapi apa yang kami sampaikan, seperti juga biasa kita ya, biasa kita belajar dari pengalaman gitu, Dari data-data historis yang mungkin kita bisa ambil semacam, seberi pengalaman, kita bisa ambil semangat beran bagi kita ke depan gitu ya, mempersebarui pengalaman ini, dari balik angka-angka tersebut, itu yang perlu kita lakukan, untuk melakukan, untuk usahanya mencari langkah-langkah perbaikan, tindakan-tindakan untuk melakukan perbaikan. Mungkin kita akan melihat dulu kinerja di ekonominya, yang slide sebelumnya, jadi secara total, pertumbuhan ekonomi kalti, yang kita ukur secara year on year, di tribulan 3, minus 4,61 gitu ya. Jadi ada konstruksi, dan kemarin juga kita sudah sampaikan, bahwa ketika itu, berturut-turut mengalami kontrasi, dan agak putus-putus. Sudah saja ya? Ya, ya. Sudah suci? Ya. Lanjut, Bu Yusnir mungkin? Baik sudah suaranya, Bu. Mas Adit atau Bu Yusnir? Masih memonitor? Ya, masih bagaimana? Ya, silakan Bu. Ini bagus suaranya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari yang totalan tadi, secara total ekonomi, kami coba untuk breakdown ke masing-masing, untuk melihat lebih rinci gitu ya, ke masing-masing kategori, lapangan usaha yang ada di Kalimantan Timur. Kita sedikit klasifikasikan gitu ya, ada beberapa di sini sektor yang terdampak pandemi COVID-19, namun menunjukkan perbaikan, kalau kita lihat dari angka pertumbuhan, memang itu untuk tribulan 2 dan 3, masih mengalami negatif, tetapi ada pembalikan arah gitu, ke arah yang artinya pertumbuhan kontraksi yang lebih kecil gitu. Ini indikasi positif, bahwa ada perbaikan-perbaikan di beberapa kategori atau lapangan usaha di ekonomi, seperti misalnya pertambangan penggalian, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, transklusifasi dan pergudangan, penyediaan akumulasi dan makan-makan. Nah, terkait dengan sektor mana yang menjadi penggerak dari ekonomi Kalimantan Timur, memang masih pertambangan dan penggalian yang sayangnya sekitar 45 persen gitu. Kalau kita lihat, pembalikan arah pada sektor yang dominan, yang suyogianya bisa mendorong atau menciptakan pertumbuhan yang positif bagi ekonomi Kalimantan Tim, itu tidak terlalu seperti lapangan usaha lainnya, misalnya kayak pengolahan yang cukup tajam gitu ya, turning point-nya gitu. Tapi kalau di sini minus 6,88, kemudian di tribulan 3 menjadi minus 6,69. Memang yang menjadi unik dalam ekonomi Kalimantan, karena kita ini ekonomi bergantung kepada kinerja ekonomi atau kebijakan negara kantor padagang kita. Karena sektor pertambangan ini tentu saja komoditasnya adalah komoditas dan dengan negara tujuan atau dengan pasar yang pasarnya pasar luar negeri gitu. Sehingga bagaimana dinamika yang ada di dalam sektor pertambangan sebagai sektor unggulan Kalimantan Timur, tentunya akan bergantung juga dengan bagaimana kinerja ekonomi atau kebijakan dari misalnya negara tujuan. Contohnya kemarin, negara tujuannya adalah untuk kita Tiongkok, India, dan Jepang gitu ya. Yang ketiga negara ini merupakan pemasok barang-barang untuk ke Eropa gitu. Ketika pandemi terjadi, Eropa kan banyak ada lockdown, kemudian juga dimana Eropa itu sangat-sangat menurun drastis. Akhirnya karena memang tidak ada permintaan untuk produk-produk di tiga negara ini, mereka pun sedikit meng-hold gitu ya untuk aktivitas produksinya. Akibatnya permintaan batubara pun ke kita, kecenderungannya menurun gitu. Kemudian juga kalau kita lihat ada juga kebijakan domestik dari misalnya India dan Cina untuk lebih memanfaatkan batubara yang merupakan produk lokal mereka gitu. Dan kemudian ada sektor yang tetap tumbuh tinggi di tengah pandemi, saya rasa tadi juga sudah dijelaskan ini ya, tentunya jasa kesehatan gitu. Kemudian informasi dan komunikasi karena memang ada perubahan gaya cara kita gitu ya, untuk ada fleksi work, school daring, yang semuanya itu sangat tergantung kepada bagaimana informasi kinerja dari sektor ini gitu. Kemudian ada sektor yang melemah dibandingkan tribulan dua, yaitu konstruksi dan pertanian kehutanan trikana. Kami pernah melakukan kegiatan survei COVID-19, itu respondennya adalah kemarin 431 perusaha kami lakukan secara online di tanggal 10 sampai 26 Juni 2020, ini untuk memotret bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap perilaku usaha dan kita lakukan secara online. Dari situ kita bisa lihat bahwa gambaran-gambaran makro ya, tadi dari sisi sektoral itu tergambar juga gitu, dalam jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden pada tataran mikro gitu. Yang pertama, bahwa ada pengakuan memang sekitar 71,55 persen dari responden mengaku bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan. Kemudian yang paling terdampak itu pertambangan transportasi pegudangan dan penyediaan akomodasi jasat makan minum. Jadi ini kita lihat bahwa di tribulan dua memang mereka sangat turun tajam gitu ya, dari sisi pertumbuhan yang lebih banyak. Dan ada beberapa sektor yang mereka melakukan adaptasi dunia usaha gitu. Entah itu mereka melakukan semacam penambahan produk atau melakukan diversifikasi usaha gitu. Nah ini ada sektor-sektor yang melakukan diversifikasi usaha, di situ tercatat ada konstruksi, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, dan makan minum. Dan ini juga mungkin kalau misalnya kita lihat barangkali yang lebih fleksibel misalnya di industri pengolahan dia akan bisa saja melakukan misalnya barang produk primar, kemudian mungkin ada produk seturunannya atau sekundernya, mungkin mereka akan menciptakan, menciptakan, menciptakan diversifikasi produk seperti itu. Kemudian di penyediaan akomodasi dan makan minum. Slide berikutnya. Kemudian ini dari sisi lapangan usaha, kemudian gambaran dari sisi permintaan yang kami ukur melalui amka pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran. Yang bisa kita lihat di sini adalah, sama sih sebetulnya ya indikasi secara umum adalah bahwa ada turning point gitu ya, ada pembalikan arah dari di terbulan tiga ini gitu. Pertama untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Yang komponen yang secara selama tribulan kisatu, 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 di 2020 ini masih positif adalah PMTB atau kita kenal dengan investasi biasanya dengan bahasa yang umum gitu. Nah, tetapi pasti ada juga berita positif gitu ya, untuk misalnya ketika kita memang ekonomi Kaltim itu sangat bergantung kepada kinerja perdagangan luar negeri gitu. Ekspor-impor kita sebetulnya masih surplus ya, barangkali ini ceritanya kadang-kadang suka sedikit berbeda kalau rilis bulanan dengan nasional. Kadang divisi tetapi kalau untuk Kaltim sejauh ini dari 2017 sampai 2020 masih surplus, walaupun ini kelihatannya jaraknya semakin mengecil gitu ya, antara ekspor dan impor. Artinya penambah apa, artinya ya surplusnya semakin menurun gitu ya. Tetapi ini tercatatnya untuk 2020 masih Januari-Oktobar, jadi kita belum habis juga di tahun 2020, nanti akan kita lihat bagaimana kinerja sama di November dan Desember. Kemudian dari inflasi, inflasi pada tercatat di November berdasarkan tahun kalender ya, 0,76. Ini juga kalau dari, memang kita sudah mengalami pembalikan arah gitu ya, turning point. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya dari inflasi yang di bawah satu ini gitu ya, hingga November, ini indikasi ada pelemahan konsumsi masyarakat gitu ya. Karena permintaannya memang pandemi COVID ini sangat apa ya, berdampaknya tidak hanya di ekonomi ya, dia menghantam dari sisi kesehatan dan ekonomi gitu. Sehingga akibatnya memang cukup banyak juga dampak. Dan pelemahan konsumsi masyarakat juga terlihat, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Aswin gitu ya, tergambar dari bagaimana kinerja indikator sosial gitu. Kita lihat ada peningkatan pengangguran, kemudian juga di sisi kemiskinan juga angka kemiskinan ada peningkatan. Dan kemarin tanggal 15 baru kami rilis angka IPM, itu kalau kita angka IPM 2020 terdapat penurunan indeks pembangunan manusia yang terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan gitu. Kalau dari sisi dimensi pendidikan dan kesehatan kita masih mengalami peningkatan, tetapi dari kedua, karena IPM ini kan diukur tiga komponen ya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi dari dua komponen ada peningkatan, tetapi ternyata tidak bisa juga meng-counter penurunan yang terjadi pada dimensi ekonomi. Ini sebagai penutup gitu ya, dari angka-angka tadi mungkin kalau kita lihat, arahnya sih sudah agak positif gitu ya. Tetapi ibaratnya orang sakit, mau sembuh gitu ya, itu kan biasanya perlu ada suplemen segala macam ya. Dan di situ memang negara sudah hadir ya untuk tentangan di situ katanya. Serapan anggaput. Halo Mas Uji ya ini dengar tadi masih ada tantangan kalau menurut Ibu Kementerian Keuangan misalnya saja untuk serapan anggarannya karena misalnya untuk alokasi untuk perbaikan di kesehatan misalnya itu mungkin sekitar 11% kemarin disebutkan ya kalau saya tidak salah gitu ya di-release-nya Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi sebetulnya masih banyak ruang untuk bisa memperbaiki gitu ya melalui anggaran tersebut gitu ya. Kewijakan anggaran kita memfusikan pemanfaatan anggarannya gitu ya sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi alokasi dan distribusi gitu untuk pemulihan. Kemudian juga yang menjadi poin penting adalah bahwa kita juga perlu identifikasi gitu sebelum melakukan kebijakan-kebijakan merumuskan kita harus bergerak di mana gitu ya dari sisi ekonomi kita harus melihat nih bagaimana kekaitan antar sektor gitu yang ada di Kalimantan Timur gitu. Jadi misalnya sektor apa pertambangan ini kira-kira kait-kait mengkaitnya dengan sektor mana kalau kita misalnya memberikan stimulus pada sektor apa pertambangan misalnya ya atau kebijakan pada sektor pertambangan kira-kira sektor mana yang akan bisa terdampak dan bisa mungkin mendorong semakin mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Karena dari situ kita akan bisa melihat bagaimana dampak multiplier-nya ya dampak tingganda baik itu terhadap misalnya penyerapan tenaga kerja pendapatan dan nilai tambah untuk nilai ya. Kemudian barangkali sama halnya dengan negara-negara di luar kalau belakangan ini mereka seperti berupaya untuk mengandalkan kekuatan ekonominya sendiri gitu ya seperti yang tadi saya sampaikan India dan Cina atau Tiongkok mereka berupaya untuk lebih memanfaatkan produk lokalnya gitu ketimbang bergantung pada negara lain ya. Artinya kita pun arahnya harus ke situ gitu bagaimana Kalimantan Timur ini juga terkait dengan ekonomi atau aktivitas ekonomi di provinsi lain. Kemudian dari situasi ya barangkali yang perlu kita perhatikan sebelum misalnya kita bergerak gitu merumuskan kebijakan tentu saja melihat siapa yang terdampak dan mereka ada di sektor mana saja gitu ya. Kalau tadi kita lihat kalau dari data BPS sih sebetulnya tercatat bahwa sekitar yang dominan itu ada di perdagangan dan pertanian jadi sekitar 22 persen pekerja itu ada di sektor perdagangan dan 20 persen dari penduduk yang bekerja ya baik cukup mungkin Bu Yusnian baik terima kasih terima kasih Mas Wiji ya terima kasih Bu Dr. Yusniar Kepala Bidang Raja Wilayah dan Analisa Statistik BPS Kalimantan Timur jadi kalau kita lihat tadi secara gambaran memang sudah mulai ada pembalikan ya jadi konstruksi pembalikan inilah yang diharapkan bisa memperbaiki kontraksi meskipun dari data Q3 itu sudah mulai ada